Lonjakan harga cabai dan bawang di pasaran dikeluhkan pedagang dan pembeli. Di pasar Darsa Kalidres Jakarta Barat, para pembeli mengaku tidak lagi bisa membeli cabai pada harga Rp10.000. Berikut laporan Yola Duyanti bersama Jaka Setia dan Tomi. Beberapa bahan pangan komoditas ini harganya masih mahal di beberapa pasar tradisional, khususnya untuk harga cabai dan juga bawang merah. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yakni di pasar Darsa Kalidres Jakarta Barat, para pedagang dan juga pembeli mengeluhkan terkait masih mahalnya harga cabai dan juga bawang merah. Dan untuk itu para pembeli di pasar ini mengaku mereka saat ini sudah tidak bisa lagi membeli cabai di harga Rp10.000. Padahal biasanya mereka masih bisa membeli cabai di harga Rp5.000 untuk satu onsnya. Dan untuk diketahui pemirsa di hari ini harga cabai keriting ini turun menjadi harga Rp80.000 untuk per kilogramnya. Padahal baru saja kemarin para pedagang di pasar ini menjual cabai keriting di harga Rp150.000 untuk per kilogramnya. Kenaikan harga cabai dan juga bawang merah ini terjadi akibat momentum hari raya Idul Adha 1.443 hijriya kemarin. Dan untuk diketahui pemirsa untuk harga bawang merah sendiri saat ini dibanderol dengan harga Rp80.000 untuk per kilogramnya. Padahal biasanya para pedagang di pasar ini tidak pernah menjual harga bawang merah di atas harga Rp50.000 untuk per kilogramnya. Dan sampai hari ini para pembeli dan juga para pedagang masih menunggu solusi dan terus berharap nantinya akan ada solusi dari pemerintah untuk menstabilkan harga komunitas bahan pangan. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Jakasetia, Tommy Ainis melaporkan.